Nama Gibran Raka Buming Raka, belakangan ini sedang digadang-gadang nih jadi kandidat pendampingnya Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Padahal jabatannya ini sebagai wali kota Solo ternyata belum kenap 5 tahun. Ia baru saja dilantik pada 26 Februari 2021 lalu. Jika menarik memori beberapa tahun silam, anak dari Presiden Jokowi itu sebenarnya pernah bilang kalau dirinya enggan berpolitik. Pernyataan itu ya keluarkan sewaktu jadi tim ses ayahnya menjelang Pilpres 2019. Nih, coba deh lihat cuplikannya. Kala itu, Laboratorium Kebijakan Publik Unisri Surakarta melakukan survei mengenai popularitas dan elektabilitas tokoh-tokoh dalam Pilkada Solo 2020. Nah, dalam survei itu nama Gibran ternyata populer karena memperoleh 90% suara. Saat ditanya ya wak media soal survei itu, Gibran pun sempat memberikan apresiasinya terhadap hasil yang ada. Namun ada yang berbeda nih dari pernyataannya kali ini di tahun 2019. Gibran bilang kalau dirinya ingin mandiri dalam berbisnis dan ini juga akan dia terapkan kalau katanya mau berpolitik. Pernyataannya berbanding terbalik ya sama yang dia bilang di tahun 2018 kalau dia enggan untuk mengikuti jejak sang ayah untuk berpolitik. Ya baru kemarin saya baca surveinya ya, saya sangat mengapresiasi, terima kasih sekali untuk warga Solo yang sudah memberi penilaian yang positif untuk saya, terima kasih. Dan dari dulu itu prinsip saya itu harus mandiri. Jadi kalau jadi pengusaha ya harus jadi pengusaha yang mandiri. Kalaupun nanti jadi politikus ya harus jadi politikus yang mandiri. Pokoknya Bapak nggak pernah memaksa apapun, nggak pernah mengarahkan harus ke sini, harus ke sana, semuanya bebas. Masih di tahun 2019, Gibran pun memulai langkahnya untuk berpolitik dengan mendatangi kantor DPC PDIP di Kawan Pringosan, Solo. Gibran datang ke sana karena udah mantap mendaftarkan diri untuk jadi kader PDIP nih. Saat itu kedatangannya disambut hangat sama ketua pengurus anak cabang PDIP Banjar Sari, Joko Santoso. Dan di hari yang sama juga, Gibran langsung dapat kartu tanda anggota partai PDIP. Tak hanya mendaftar jadi anggota, Gibran juga ternyata sekalian nanya soal formulir pencalonan wali kota. Gibran Raka Bumi Raka beserta pasangan Pilkada Solo 2020 Teguh Prakoso resmi ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Solo. Penetapan itu dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang diselenggarakan KPU Solo di Swiss Bill Hotel pada 21 Januari 2021. Berita acara penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih Pilkada Solo 2020 dibacakan oleh Ketua KPU Solo Nurul Sutarti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!